Terima kasih sudah datang ke Indonesia, Indonesia tim sangat membutuhkan anda semua. Jadi, saya selalu bersama your father. Dikutip dari sportdetik.com Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh masih akan dilanjut dibahas di Komisi 10 DPR RI. PSSI rencananya akan kembali ke DPR pada hari Kamis 1 September 2022. Persetujuan Komisi 3 DPR bukanlah akhir dari proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Sebelumnya Komisi 3 sudah menyatujui naturalisasi Jordi dan Sandy pada hari Senin 29 Agustus 2022, tapi masih akan ada tahapan di komisi lainnya. Semula persetujuan Komisi 3 diduga menjadi langkah naturalisasi kedua pemain itu sebelum mendapat pengesahan berupa keputusan Presiden. Tapi PSSI masih akan menghadapi ke Komisi 10 dulu yang memang menangani olahraga. Dijelaskan bahwa pertemuan dengan Komisi 10 juga bukan tahap akhir di DPR. Masih akan ada tahap finalisasi lagi sampai mereka benar-benar diambil sumpahnya untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Sebelumnya PSSI menargetkan keduanya sudah bisa memilih tim nasi Indonesia pada FIFA Match Day atau Jeddah Internasional pada akhir September. Itu artinya keduanya hanya punya waktu satu bulan untuk membereskan masalah naturalisasi. Tim nasi Indonesia akan menjamu curacau dua kali. Rencananya dua laga itu akan digelar di Stadion Internasional Jakarta dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.